Hai, apa kabar semuanya? Baik Yeay Baik dong Gak nyangka September udah mau kelar ya Cie udah gajian Jadi aku borong make up Lagi di skoncoy Jadi aku beli 4 produk 1 restock, 3 baru nyobain Jadi di video kali ini tuh kita bakal first impression sambil langsung trial ya Langsung aja kita unboxing Nah disini tuh ada make over power stay total cover matte cream foundation Ini tuh aku ngeliat punya bestie Terus aku kepo, kayak aku mau nyoba juga Jadi dia itu bentuknya kayak bedak Tapi dia foundation Nih, jadi dia tuh cream to foundation gitu Gimana sih? Bilangnya matte cream foundation ding Sorry Nah oke 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 Jadi itu yang shade N10 Marble Packagingnya cakep ya Keliatan kayak elegan, klasik, mewah gitu, hitam Dan untuk teksturnya ini pertama kali aku nyoba Uuuuh Uuuuh sangat lembut Nah ini dia Kayaknya terang ya kalo untuk wajahku tapi gapapa Ternyata dia ada sponge-nya dong By the way harganya itu lagi promo Langsung aja yuk kita coba Ini aku pake sponge-nya langsung Uuuuh Wow Lumayan ya coverage-nya By the way Ini aku belum pake primer Jadi mungkin dia kurang bulus di kulit aku Tapi kurang lebih coverage-nya cakep Aku retakan dulu Ini lumayan terang ya untuk kulit aku Tapi bisa lah ini Diakali dengan contour, bronzer Oke Next aku bakal pake brush Untuk yang sebelah Uuuuh Menurut aku yang pake brush ini tuh lebih Lebih halus sih hasilnya Biar makin mulus Keduanya aku ratakan dengan beauty blender Oke oke Next kita cobain concealernya Ini tuh juga dari makeover Yang shade light Untuk yang ini aku tuh restock Karena ini bagus Ini tuh bagus banget Dan ini tuh juga lagi promo Wuuuh Untuk packagingnya dia ini tuh mirip loh sama Nars Yang harganya tuh Lumayan lah Nah kalo ini tuh harganya lagi promo Sangat friendly ke kantong Aku pake disini aja Dia ini tuh lembut banget Kayak aduh Pokoknya kulit tuh jadi jauh Lebih ke blur gitu Padahal dia concealer kan Dan dia coveragenya juga natural Dia bukan yang kayak matte kering gitu Dia masih ada kayak glow natural cantiknya Aku pake juga disebelah Dan juga kesini nih Walaupun sebenernya warnanya juga Eh warnanya pas nih Warnanya pas di aku cuy Blend, blend, blend Aku ngerasa Si cream to foundationnya itu jadi lebih mulus juga Pas kena blend sama dia itu loh Teksturnya tuh kayak saling mengkomplement Pokoknya kalo untuk concealernya aku sangat rekomen Kalo mau coba cobain Muka kita kan masih terlihat datar ya Sekarang kita cobain Blush on palette-nya Ini tuh aku paling kepo Dan ini tuh promo yang menurut aku paling oke Karena dia potongan harganya lumayan gede cuy Nah ini dia bentukannya tuh Mewah banget gak sih Wuuuh Dia tuh ada 8 pilihan warna Yang bisa dipake sesuai occasion Tuh Wuuuh Dan juga sesuai dengan selera kalian masing-masing ya Yang pasti cocokin sama undertone kamu Kedua warna ini tuh bisa dipake sebagai bronzer Ini tuh untuk contour Mari kita coba yang contournya dulu Aku belum tau pigmentnya segimana Karena ini masih first impression Uh Lumayan ya dia ada fallout Pelan-pelan Uh Ini aku belum set ya wajahnya Wuuuh Akhirnya sudah ada dimensi Pakainya disini aja Oke Ini untuk blendability Pigmentnya juga oke banget Gak lebay First impression contournya cantep Cantep Cakep dan mantep lah begitu ya Jangan lupa jidat ya Kalau kamu punya jidat yang besar Silahkan Di ilusikan Ini juga penting nih Area rahang Oke Ini tuh aku terlalu semangat ya Jadinya dia ngeblok Nah hati-hati Kalau pakenya begini nih Jangan terlalu langsung plok Jangan lupa di beginiin dulu Nah kalau kayak gini tuh gampang Temen-temen tinggal Pake aja Beauty blendernya Ini tuh tinggal di-blend lagi Dengan cream foundationnya Oke Ini di-blend perlahan Idung aku juga pake Ini tuh terserah temen-temen sih Mau pake atau enggak Tapi aku suka banget pake brush yang sama Terus aku beginiin Jadi dia tuh runcing Sarah Contour selesai Sekarang kita pake blush Untuk blushnya Nah aku mau cobain yang pink ini Aku mau liat dia setipis apa Karena dia warnanya Pink muda banget Ya pelan-pelan Uh Lumayan Iya aku suka banget Ini tuh yang natural Bakalan suka Tuh kan pinknya cantik banget gak sih Padahal dia warnanya tuh kayak Keliatan tuh kayak pucat Tapi baru disini tuh Jadi natural Senatural-naturalnya Sekarang aku pake lagi Warna yang terakhir nih Yang agak gelap dikit Aku pake warna yang ini Untuk contour dan blush Ini approve banget Sekarang aku bakal pake dia Sebagai eyeshadow Aku pake warna yang paling gelap Wow Ini sangat oke Yang terakhir Ini tuh ada leaf crayon Dari makeover juga Pastinya Ini yang shade iris Harga aslinya itu ya Seratus ribuan plus-plus Tapi Di Lazada Harganya tuh kayak di bawah Seratus ribu Ini kita swatch dulu warnanya Wow Cantik banget Packagingnya tuh cantik banget coy Nah ini nih Warnanya juga cantul Sekarang kita pake di bibir By the way bibirku kering Mohon maaf ya Kalo salvo ada kering-keringnya Lagi proses treatment Wuh Suka banget sama warnanya Rasanya juga enak Punya finish yang matte Tapi gak buat kering gitu Dan dia tuh bisa dikeluarin kayak gini ya Hmm Oke kita udah nyobain 4 produk baru Aku mau keluarin makeup dulu Tara Ini aku padahal gak pake primer loh Tapi hasilnya tetep mulus Aku beli ini semua di Lazada Dan lagi pada diskon Selain makeover Yang diskon itu juga banyak banget Ada Maybelline, L'Oreal, Bobbi Brown Dan lainnya Pokoknya kalian harus cek Karena diskonnya banyak Biar gak ketinggalan Langsung aja cek description box Jangan lupa like, share, dan subscribe Thank you for watching Mwah